Dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Provinsi Banten memiliki segudang potensi, salah satunya melalui produk-produk unggulan daerah yang lahir dari ketekunan dan kesederhanaan para petani lokal yang ingin memaksimalkan potensi di daerahnya. Dianugerahi kekayaan alam yang melimpah. Pus pasar nasional diantaranya yakni gula semut arenta yang dikembangkan oleh Sarnata. Berawal dari kejelian melihat peluang usaha dari kegiatan para petani aren. Gula semut arenta telah banyak dikenal bahkan diminati berbagai negara seperti negara Kanada, Belanda dan juga Amerika Serikat. Awal mula saya melaksanakan usaha pengembangan gula aren itu melihat dari potensi wilayah tempat tinggal saya. Di mana wilayah tempat tinggal saya adalah wilayah penghasil gula aren. Nah, namun pada saat itu pengembangan gula aren itu masih belum begitu ada pengembangan. Maka dilihat di sisi lain potensi pasar untuk pemuti gula aren dengan produk pengembangan seperti gula semut, gula cair, kemudian produk turunannya seperti minuman herbal, gula kunyit, gula jahe, temulawak, dan lain-lainnya itu sangat punya potensial baik di pasar domestik maupun pasar luar negeri. Dibuat dari 100% nira aren berkualitas, arenta gula semut diproses langsung oleh tangan-tangan profesional yang merupakan warga asli kampung Ciluluk, desa Pesanggerahan, Kecawatan Munjul, Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya produk gula semut, untuk memenuhi minat pasar sarnata juga melakukan inovasi produk dengan meluncurkan sejumlah varian seperti gula jahe, gula kunyit, gula cair, gula cetak koin, gula cetak batok, gula mpempe, dan juga gula temulawak. Kita mengenal gula aren itu cuma gula aren batok, itu yang dicetak pakai batok. Nah sedangkan dulu mah tidak ada yang namanya gula semut, gula cair, kemudian juga minuman serbuk lainnya seperti gula kunyit, gula jahe, gula temulawak gitu kan. Nah maka saya melirik hal pengembangan itu. Akhirnya saya terjun ke masyarakat, mengajak masyarakat, berdikusi sama masyarakat untuk hayu barang-barang. Kita menyiptakan suatu produk, tidak hanya gula cetak aja, tapi gula semut juga bisa, gula cair juga bisa. Karena memang kebutuhannya tadi, kebutuhan sudah ada seperti kafe-kafe, hotel, kemudian ya juga kebutuhan industri juga kan ada kebutuhannya. Dan setiap tahun itu trennya terus naik, dari tahun ke tahun itu kebutuhan terus naik. Melihat tren di masyarakat tentang kebutuhan gula aren, Sarnata berkeinginan untuk terus berinovasi melalui produk-produk turunan gula aren, sehingga mampu menjawab berbagai keinginan pasar, khususnya terkait produk lokal yang bermanfaat bagi masyarakat dalam menjaga stamina dan daya tahan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misi kita, di mana misi kita dalam mengembangkan usaha, kita akan terus menciptakan produk-produk baru, atau terus menciptakan produk-produk turunan dari gula aren ini sendiri. Sampai tahun ini, jenis gula aren yang kita hasilkan sudah 8 jenis. Nah, sampai tahun ini kita menargetkan 15 jenis produk yang harus diciptakan di tahun 2020 ini. Karena itu nantinya yang menjadi kelebihan dari produksi aren tadi sini, ketimbang misalnya pelaku-pelaku sayang lain, di mana kita mampu merespon kebutuhan pasar. Apabila ada kebutuhan pasar di satu jenis produk, segera kita respon dengan cara menciptakan produk yang masyarakat butuhkan. Dengan sinergi baik dengan petani lokal serta unsur pemerintahan, Sarnata berharap produk lokal khususnya olahan gula aren dapat semakin berkembang dan diminati masyarakat secara luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!